Bikin Ciloki Rispi pakai bumbu kacang yang super leko Halo guys, balik lagi sama A.A. Kesar Joget Cikidaw Jadi kali ini A.A. Kesar Joget Cikidaw bersama Opa Ignan sedang berada di pilanya si Ambon Tentunya untuk membuat hakkanan leboken pacoken jablogen lagi guys Bisa kalian delet disini Opa Ignan sedang siap-siap dulu Jadi menu kali ini kita mau bikin Ciloki Rispi guys Aci dicolok di kemol-kemol ditujas tojos Bisa kalian delet juga disini sudah ada bahan-bahan Pertama-tama ini kita hurungin dulu kompor portable atau kompor elektriknya Selanjutnya kita takarin dulu ini tepung gendung alias tepung terigu guys Ini kita pakai 2 gelas aja karena teplonin baru kemudian kita cahiin Iyewa teapal tak ranalah pokonoma secukupnya A.A.E. Setelah itu kita gua-guarin kemudian kita tagogin karena kompornya Ujung deh tongpoh ini selama ditahirin harus diudak-aduk terus kayak gini guys Jangan berhenti-henti jangan stop-stop pokonoma ini sampai mengental dan sampai saat seperti kie lah asak nanate Tah, dulu guys kita siapkan juga ini aci sampel guys Ini satu gelas baru kemudian aburkin aja si adonan tipung tarigunnya Setelah itu kita balurin lagi atasnya sama aci sampelnya juga Kemudian kita udak-aduk aja Setelah itu jangan lupa jangan pohol ini tambahkan juga penyedap guys Agar supaya ada rasanya ada gurih-gurih juga aja Setelah tercampur merata tinggal kita siapkan chai guys Kemudian ditambah minyak saatik jadi ini kita tahir kita daguan sampai ngebuluk-buk Baru kemudian ini si adonan ciloknya di deplek-deplek atau di bulat-bulat hampir bulat Ayanu lonjong, ayanu nugepeng Ayanu petik madik itu dibentuk weh agar supaya ngehuap kenan teribu Jadi ini ciloknya juga sudah matang Sekarang tinggal kita irihin aja ini senes si amon Kemudian kita bikin sambalnya guys Kita panaskan minyak baru kemudian kita goreng kacang Jadi kita pakai sambal kacang supaya ngehu Agar supaya lebih wangi dan juga lebih berasa Setelah itu kita tinggal daguan matang aja sampai ke coklat-coklatan takos gitu Setelah itu tinggal diirihin tambahkan cengek dua lucur, cikur Dan juga uya setelah itu di blender kokon aja Jadi ternyata itu dari sambal kacangnya aduh wangi sekali guys Ini kacang di bubuk kente, wangi suuk pokonanya Ada suuk atau ada kacang Setelah itu tambahkan juga chai Baru kemudian direndos lagi agar supaya tercampur merata Dan tambahkan kecapnya guys agar supaya ada manis-manisnya Jadi itu ditambahan gula cuman pokok teka pidio guys Dan setelah itu tinggal dibalurin aja karena ciloknya guys Dan ini dia hasilnya guys Ciloki rispi bumbu kacang yang super leko Kira-kira seperti apa rasanya guys Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja di jablok Jadi rasa ciloknya itu ternyata enak sekali guys Apalagi bumbu kacangnya Dan untuk teksturnya itu tidak terlalu lempek Dan juga tidak terlalu kenyal teing guys Setelah menjena segini mah yang penting rasanya Aduh pedo elomnya banget ini si Ambon juga Aduh kuat ke nyanya nyonya Eta liang barangkakana samutut gitu Eheh Aing mah kuat ke gile Omodeh lamun aja sang umai Ya teku si Ambon Gaspasti di kejauan Bukan masa kalau lagi di kejauan Cireng batagor di kejauan Si Ambon mages Ejeng dia omre Aduh si kacamata kuat ke gile gitu Aduh ngena ngena Tapi ngena tapi kalah gila ngena Ya pis Aing walen ku jempol Ternyata ya orang pun Kesar joget pun ngesaan Aduh bener-bener pedo elomnya Kalian wajib coba Jangan lupa kalian Like, comment, follow Sare, bye